Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa suami ya jema'in Semoga Bapak Ibu peserta LPMBS Malam hari ini tanggal 10 Januari 2019 Ini adalah Piat Kita akan mengikuti acara seminar yang dibawakan oleh Pak Rahmat Rahmat ini adalah Buta Rumah Belajar 2018 Yang berasal dari SMK Negeri 2 Terenggara Sebelum kita mulai mungkin akan saya bacakan dulu CV dari Pak Rahmat Pak Rahmat ini usiasnya masih 31 tahun ya Pak ya Tapi luar biasa sekali prestasinya Terutama lahir di Jayapura November 1986 Beliau adalah peraih beasiswa Paskasarjana dan Prof Jatim 2015 Pernah mengikuti course for major physics education Hanzhou Normal University China Tahun 2016 Kemudian sebagai peserta nasional pelatihan pendalaman hidang fisika Hizep in Science Tandung 2017 Tahun 2018 Beliau sebagai Duta Rumah Belajar Jawa Timur Kemudian Pernah juara dua Lomba membuat media pembelajaran berbasis W Yang diadakan oleh Microsoft Indonesia tahun 2019 Kemudian prestasi yang terbaru lagi Di tahun 2019 Beliau adalah guru berprestasi dan berdedikasi Kabupaten Renggalet Kemudian sebagai juara tiga Guru berprestasi dan berdedikasi Provinsi Jawa Timur 2019 Sepanjang tahun 2018 sampai sekarang Dalam waktu satu tahun Pak Rahmat ini sudah mengikuti 75 pelatihan ilmiah Luar biasa sekali Yang 49 diantaranya sebagai narasumber Beliau sudah melanggangguana Menjadi narasumber Khususnya memperkenalkan rumah belajar Dari Sambang Sambang Merauke Pak ya Apalagi di Jawa Timur Di kota-kota Seprovinsi Jawa Timur Hampir semua Pak Rahmat sudah pernah mengikuti Secara yang berhubungan dengan rumah belajar Mungkin itu profesi dari Pak Rahmat Belum kita lanjutkan Kita lihat dulu apa sih rumah belajar itu Silahkan Pak Rahmat mungkin bisa di-share Oke siap Terima kasih Ibu Muda Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu Jadi saya langsung ya Bumudia Saya perkenalkan dulu Videonya ya Bumudia ya Ya Pak Terima kasih Ibu izinnya Ambil terlihat ya Bumudia Ya bisa Pak Bisa-bisa Oke Kalian Boleh Sampai Sampai selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 fitur yang bisa dipakai dari rumah belajar disini ada AR jadi augment reality nya rumah belajar Bapak Ibu, dimana nanti disini Bapak Ibu sudah dalam satu paket komplit, ada kertas marker dan juga ada installannya Bapak Ibu tinggal ikuti petunjuk mainan dan silahkan nanti Bapak Ibu mainkan dalam tanda kutip mainkan yang terkait dalam pendidikan nanti kita akan saksikan disini bisa terlihat disini memang besar Bapak Ibu tapi besarnya kuota ini tidak sebanding dengan besarnya manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan dari rumah belajar ini khususnya untuk AR rumah belajar untuk selanjutnya ini Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana penerapan dalam teknologi AR jadi disini rumah belajar memiliki 6 AR Bapak Ibu ya jadi 6 konten augment reality akan ditambah dalam waktu dekat ini menurut informasi dari pengembang konten dan penang jawab rumah belajar nah ini Bapak Ibu ya ini tampilan dari HP Bapak Ibu yang telah terinstall AR misalnya adalah pulau Bali disini Bapak Ibu nah disini anak-anak bukan hanya sekedar memperoleh tampilan gambar saja Bapak Ibu juga tampilan edukasi berupa text dan animasi Bapak Ibu nah ini contohnya ini sebelumnya ada pemanasan dulu sebelum masuk ke AR intinya nah ini Bapak Ibu ya ini namanya kertas marker Bapak Ibu nah ini kertasnya ini ketika diangkat di bawah itu apa namanya akan menampilkan yang wujud tiga dimensi Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu ya jadi bayangkan Bapak Ibu siswa-siswa Bapak Ibu menyaksikan media seperti ini pastinya dijamin jam Bapak Ibu itu pasti akan minta diperpanjang terus bahkan sampai pulang Bapak Ibu ya luar biasa disini nah jadi disini nah ini untuk pulau Bali disini Bapak Ibu ya nah disini untuk apa pulau Bali bukanlah idus saja Bapak Ibu disini ada global nah disini ada yang mempunyai pulau Balinya ada bank komet yang juga hadir di operasi bank komet telah hadir di ikon ini dari provinsi Bali nah ini global Bapak Ibu ya nah ini globalnya bukanlah idus saja Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti disini mengklikkan salah satu benua maka akan tampil keterangan edukasinya Bapak Ibu nah ini juga kami sangat menyayangkan bahwasannya nanti kemungkinan besar penyedia global ini akan belum tikar ya Bapak Ibu ya karena kasihan sekarang pembelajaran digital sudah sampai kerana seperti ini Bapak Ibu ya tapi bagaimana apa mau dikata Bapak Ibu perkembangan seperti itu jadi kalau kita tidak begitu perkembangan maka kita akan ditelan perkembangan itu Bapak Ibu ya oke Bapak Ibu nah itu adalah dari AR-nya Bapak Ibu gimana lagi Bapak Ibu ini berupatnya hanya di rumah belajar Bapak Ibu nah sini untuk globalnya selamat mencoba Bapak Ibu ya nah ini punyanya juga rumah belajar balik tahun 2017 nah ini juga Bapak Ibu sebelumnya ini tidak perlu dihiraukan Bapak Ibu yang bintangnya ini tapi saksikan saja teknologinya Bapak Ibu ya karena ini bintangnya sudah jelek hitam pucol kecil Bapak Ibu ya nah ini teknologi click motion Bapak Ibu dimana nanti ada sensor jadi ketika tangan Bapak Ibu disini menggerak-gerakan di atas sensor maka akan tampil di belakang laptop itu Bapak Ibu ya nah ini sudah bisa dihiraukan bintang ya Bapak Ibu ya bintang belakon sudah bisa dihiraukan Bapak Ibu ya nah seperti itu jadi ini cocok sekali bagi Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran sains terutama bagi Biru IPA yang mempelajari bagian-bagian misalkan anatomik dari kumbungan dari misalkan dari bagian tubuh itu sangat cocok jaringan terus habis itu ada bumbung udara ini sangat cocok Bapak Ibu jadi dimana lagi Bapak Ibu hanya di rumah belajar jadi terima kasih Bapak Ibu masih stay tune bersama saya yang imut ini Bapak Ibu ya gak bercanda Bapak Ibu ya terima kasih banyak Bapak Ibu disini juga telah hadir Pak Deni Kupatan Tutur Rumah Belajar terbaik tahun 2018 selamat datang Pak Deni terima kasih sudah berkunjung pada kikron ini Pak Deni nah disini Bapak Ibu memanfaatkan fitur rumah belajar disini bisa dilaksanakan secara online bahkan offline Bapak Ibu jadi untuk secara online dengan offline akan kita singgung setelah ini Bapak Ibu ya nah pola pemanfaatan online portal rumah belajar Bapak Ibu disini yang pertama jadi pemanfaatannya secara parsial dalam tiap fitur Bapak Ibu jadi disini maksudnya Bapak Ibu bisa memanfaatkannya itu secara terbisa masuk kepada salah satu fiturnya yaitu bangsoan misalkan Bapak Ibu ya karena disini ada bangsoan lalu yang selanjutnya disini pemanfaatannya terintegrasi fitur dalam rumah belajar Bapak Ibu contohnya di kelas ma ya Bapak Ibu lalu disini ada pemanfaatan integrasi antar fitur dan sumber belajar digital misalkan disitu ada Microsoft ada Google dan Youtube dan spesial bagi Bapak Ibu yang hadir pada kali ini kami berikan persembahan dari kami sedikit dari kami mudah-mudahan ini berguna Bapak Ibu ya disini Bapak Ibu bisa langsung menuju ke bitly slash carahmat disini ini sudah kami isi beberapa penerapan dari sumber belajar yang secara offline dimana telah dikemas juga dari salah satunya dari Bang Nofal Adila untuk sumber belajar offline dan sahabat rumah belajar dari Pulau Garam Pulau Manu dan juga disini ada RPB yang satu lembar jadi kami mencoba untuk menyusun RPB satu lembar mudah-mudahan bisa jadikan sedikit referensi Bapak Ibu ya jadi mohon masukannya juga jadi disini Bapak Ibu pemanfaatan sumber belajar disini yang tadi kami saksikan maaf yang tadi kami kemukakan bahwasannya pemanfaatan sumber belajar ini bisa diunduh Bapak Ibu di download jadi contohnya disini Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal mengundurnya saja nanti hasilnya akan berupa zip Bapak Ibu nah zipnya ini nanti Bapak Ibu bisa seringkan kepada siswa-siswi Bapak Ibu yang sebelumnya telah tergabung pada media sosial Bapak Ibu jadi misalkan di Whatsapp atau di telegram Bapak Ibu ya nah disini jadi file-nya kecil Bapak Ibu kecil relatif kecil Bapak Ibu dibanding kalau misalkan kita menyaksikan mungkin misalkan media-media yang lain media masa online Bapak Ibu ya ini kecil sekali Bapak Ibu yang hanya 18 KB tapi manfaatnya luar biasa Bapak Ibu nah disini Bapak Ibu bisa saksikan disini ini contohnya ini Bapak Ibu ya jadi pemanfaatan sumber belajar ini Bapak Ibu tinggal melihat di pojok kanan itu ada untuk icon mengunduk Bapak Ibu jadi untuk mendunut disini Bapak Ibu tinggal klik saja Bapak Ibu perlu bayarkah oh no tidak Bapak Ibu ya jadi gratis gratis untuk Bapak Ibu hebat dimanapun berada tinggal di klik saja nanti maka hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu nah nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya berubah zip lalu di ekstrak tinggal Bapak Ibu pilih yang file-nya besar daripada yang lain langsung tinggal di klik saja dan ini nanti isi kontennya tidak berubah spesial untuk Bapak Ibu yang luar nah disini Bapak Ibu ya nah ini tadi kami singgung bagaimana prosedur singkatnya tutorial pemanfaatan sumber belajar secara offline disini sudah dipaparkan oleh Pak Noval dalam satu youtube disini nanti Bapak Ibu ya jika nanti waktunya cukup kita akan melihat bagaimana kemanfaatan rumah belajar itu secara offline karena memang disini beberapa sekolah ada yang menerima bos afirmasi dimana bos afirmasi salah satu indikatornya adalah terletak di daerah 3D Bapak Ibu dimana akses internetnya mohon maaf tidak sebaik atau seberuntung daerah lain Bapak Ibu ya jadi sehingga disini rumah belajar sebagai garda terdepan untuk membuka Bapak Ibu cakrawala digitalisasi sekolah Bapak Ibu makanya disini sahabat rumah belajar eh maaf dulu sahabat Bapak Ibu ya sekarang sudah menjadi rumah belajar tahun 2016 Pak Noval disini Bapak Ibu ya beliau telah mencurahkan tenaga pikiran untuk bagaimana sih membuat prosedur singkat memanfaatkan rumah belajar secara offline kalau ada waktu kita akan melihat videonya Bapak Ibu ya terus nah oke Bapak Ibu ternyata perjumpaan kita untuk sesi pemaparan ini sampai disini Bapak Ibu rasanya ingin sekali berbincang-bincang dengan Bapak Ibu tapi apalah juga waktu yang memisahkan kita pada sesi pertama ini terima kasih Bapak Ibu disini saya mungkin kembalikan kepada moderator Bumutia saya kembalikan Bumutia ya iya Pak Tengah bincang tadi pamparan tentang pengenalan rumah belajar yang sangat luar biasa jadi mendikut melalui pusgat ini banyak sekarang ya pusgat ya menyediakan rumah belajar yang diakses bisa diakses oleh semua Bapak Ibu dan juga secara gratis jadi tanpa berbayar selain bos afirmasi tadi juga ada bos kinerja yang dapat bos kinerja banyak sekali bos kinerja itu dapat bantuan tablet untuk pejumlah siswa baru Pak ya itu digunakan untuk memanfaatkan kris rumah belajar ini jadi tentunya bukan hanya bantuan dari si kontennya saja tapi pemerintah sudah sudah membantu peralatan juga memanfaatkan khususnya rumah belajar ini silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa mengatakan cekat tangannya atau mungkin bisa ditulis ini saya lihat ini luar biasa yang ada rekan-rekan dari Buker Rumah Belajar ini dari Jawa Tengah juga ada Buker Asi Buker Tiko Buker Tengah Pak Zubaidi juga pernah hadir juga jadi terima kasih Bapak Ibu yang lainnya juga yang mungkin saya belum mengenal lebih jauh salam bapak Ibu salam rumah dari saya Mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin di sharingkan saya siap sangat terbuka untuk segala maksudannya Bapak Ibu Bapak Ibu kadangkali ada yang ditanyakan atau mungkin bagaimana caranya kalau mau mengundang Pak Hikmat mungkin yang setelah sekolahnya dapat bantuan bos kinerja atau bos kakir masih boleh juga umut ini di ruang chat itu banyak pertanyaan ini saya lagi buka kok kayaknya selamat malam selamat malam oh enggak itu banyak Bu disitu di chat oh ini ini dari Ibu Rita Rosita apa di rumah belajar ada konten untuk SMK pariwisata atau penhotelan biasanya yang dibuat untuk mapel umum saja kan Pak Hrmat memang SMK masih kurang sih ya oke lebih jauh menjelaskan siap terima kasih Bu Mutia dengan Bu jadi ini pertanyaannya luar biasa ya Bu Bu Rekno terima kasih atas perhatian yang diberikan jadi apakah ada konten untuk SMK pariwisata jadi begini Bapak Ibu ya jadi sempat kami sudah menyinggung tadi bahwasannya rumah belajar ini memang ruhnya adalah salah satu fasilitas yang dibuat oleh Pustekong dulu yang sekarang menjadi Pustekong itu sebagai wadah bagaimana bisa memberdayakan Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia jadi untuk sumber belajar SMK memang kami akui masih kurang Bapak Ibu ya jadi disini bukannya kurang itu dalam artian Pustekong atau Pustadin ini tidak melukur kenapa Bapak Ibu bukan karena memang disini Pustekong dengan atau Pustadin yang sekarang ini memang sangat terbuka bagi pengisian konten-konten dari Bapak Ibu bagi guru-guru yang di jejang SMK Bapak Ibu ya jadi disini mungkin yang dapat kami sampekan kepada Buretno menguruh Ibu disini jika Ibu mengaku mata pelajar di SMK sudah jadi sangat terbuka sekali dalam pengisian konten jadi gitu Bu Mutia dan juga Bu Mutia sekedar informasi nanti pada tanggal 2 hari di Jakarta ini akan ada festival edutek Bapak Ibu ya dimana nanti Pustadin itu memiliki terobosan bagaimana membuat satu kegiatan pengisian konten secara massal Bapak Ibu jadi diharapkan nanti dari kegiatan ini konten-konten rumah belajar ini akan semakin kaya Bapak Ibu jadi mohon doanya saja kegiatan yang dilakukan oleh Pustadin tanggal 16 Bapak Ibu hari nanti bisa berjalan aja dan menghasilkan sesuatu yang manfaat itu Bu Mutia kemarin dikode AR Pak yang kita jumpa kemarin itu oh gitu ya Bu ya iya 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 kemudian ini dari Pak Hermansyah Pak izin bertanya Pak Hermansyah dari Kalimantan Utara bagaimana mengoperasikan lab PIPA pada rumah belajar secara offline baik-baik siap-siap terima kasih Bu Mutia jadi disini sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman dari DRB ternyata juga ada Pak Ajarnawi saya ingat ya jadi Pak Ajarnawi ini Duta Rumah Belajar Terbaik Tahun 2019 dari Bengkulu terima kasih PSG telah berkunjung di VIKON ini oke saya kembali ke pertanyaan dari Bapak Hebat Kelimantan Utara ya Bum Mutia bagaimana memanfaatkan lab Maya untuk secara offline ya Bapak Ibu jadi mohon maaf disini saya sharingkan webnya boleh ya Ibu ya disini saya izin ini saya izin untuk sumber belajar disini disini saya akan ganti ke Chrome saja Bapak Ibu untuk lebih minimalnya oke Bapak Ibu ya sudah dapat dan saya kembali ke pendek saya akan ke Chrome ini kamu jelas ya Bum Mutia oke mohon izin Bum Mutia ini ada ambasadok rumah belajar bukan saya Bum Mutia ya meskipun mirip yang mungkin cuma lubang hidungnya sama ya dua ya Bum Mutia ini idolanya sekarang ini oh gitu ya iya betul-betul ya luar biasa ini Angga Aldi Yunanda disini ambasadok belajar jadi gini Ibu Mutia jadi tinggal masuk ke fitur utama saja lalu nanti akan disuguhkan ada laboratorium ayah ibu Mutia ya lalu diklik saja lab mayanya ini disini nanti Bapak Ibu tinggal menyaksikan disini ada sampel dari judul-judul laboratorium ayah sekali lagi Bapak Ibu yang perlu kami informasikan bahwasannya ini bukan utama Bapak Ibu ini hanya sebagai alternatif apabila di sekolah Bapak Ibu mungkin terdapat kendala sebesar terjadi jadwal yang crash dengan Bapak Ibu kudu lain jadi tetap kami mengharapkan disini laboratorium secara itu harus dilakukan Bapak Ibu mungkin sebagai lengkap jadi alternatif Bapak Ibu sebagai alternatif bisa diklik saja lihat selengkapnya Bapak Ibu nah jadi disini Bapak Ibu bisa melihat luar biasanya disini ada tampilan-tampilan yang ada di sebelah kanan terlihat Bapak Ibu disini ada daya hantar lalu ada grafik pertemuan kuadrat disini salah satu contoh materi matematika Bapak Ibu bagaimana dilaksanakan secara offline tinggal ini aja Bapak Ibu diklik saja daya hantar listrik larutan misalkan Bapak Ibu ingin lantar pelajaran IPA disini ada bagian download lab maya sini sini jadi ini betapa luar biasanya Bapak Ibu jadi ini saya ini apa namanya ya berusaha bicara apa adanya ini ini Bapak Ibu gimana lagi kalau tidak menemukan di rumah belajar ini Bapak Ibu tentang lab yang bisa diadakan secara offline tinggal di download saja Bapak Ibu download lab maya ini nanti Bapak Ibu terlihat ada file zip nanti disini jadi Bapak Ibu tinggal langsung show in folder lalu tinggal mencari dimana lokasinya sudah Bapak Ibu tinggal ekstrak silahkan Bapak Ibu menjalankan aplikasi ini secara offline itu untuk pertanyaan Bapak dari Kalimantan Utara akan izin menutup Bumutia untuk sharingnya bagian ini mongga saya kembalikan Bumutia ya Pak jadi itu Pak Hermansyah Pak Hermansyah ini Pak anak Hermansyah ini ya penyanyi itu ya bercanda bercanda silahkan kita bisa memanfaatkan lab maya ini mungkin bagi sekolah-sekolah yang kesulitan dalam apa kesulitan praktikum menggunakan lab lab yang sebenarnya kita menggunakan simulasi dari rumah belajar ini bisa di-download secara offline jadi tidak perlu harus koneksi internet terus kemudian lagi Pak ini dari Ibu Siti Uzi ini beliau bertanya apakah portal rumah belajar bisa dioperasikan di PC oke siap dari Ibu siapa Bu Budi ya Bu Siti Uzi Pak Oh Bu Siti Uzi oke terima kasih Bu Siti Uzi dari mana kurang baru ya ya oke jadi Bu Siti Uzi terima kasih pertanyaannya jadi melengkapi pertanyaan Pak Hermansyah yang dari Kalimantan Utara jadi apakah bisa dibuka di PC kami jawab dengan tegas sangat bisa Bu jangan tunggu lama-lama Bu ya segera akses portal rumah belajar jadi di sini tidak hanya di PC Bu Budi ya dengan Bapak Ibu yang lain jadi rumah belajar ini sudah sangat support di Android terus di tablet di Mac ya Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu tidak perlu ragu lagi monggo silakan Bapak Ibu emang-emang Bapak Ibu ya kalau tidak dimanfaatkan di sini sangat emang sekali Bapak Ibu ya jadi ibaratnya mutiara yang berada di lautan itulah seperti kalau rumah belajar tidak dimanfaatkan Bapak Ibu tidak ada harganya Bapak Ibu jadi ketika Bapak Ibu sudah memanfaatkan dengan maksimal itu layarnya mutiara yang diangkat ke daratan dan dijadikan kalung perhiasan itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya nah jadi monggo Bapak Ibu kita sama-sama memanfaatkan kota rumah belajar ini Bapak Ibu ya ini Bapak Ibu ya mungkin bisa lanjut terserah lainnya Bapak Ibu ya ya betul jadi emang-emang sekali jadi jadi emang-emang bahkan dan gratis iya betul kalau saya ini 2 tahun juga paling tidak kuat untuk membeli konten-konten yang ada dari rumah belajar dari betul Pak karena untuk mendapatkan konten itu kan juga mengelalui proses reaksi yang sangat betul itu dia betul oke sekarang kita lanjutkan dari Pak Ismail Banan Pak ini siapnya oh materinya udah ini sudah saya share lagi di bawah kemudian dari Pak Ahmad Syafi'i ini seperti jurusan otomatisasi kata kelola perkantoran ini jadi oh ini apa ada materi produktifnya untuk jurusan OTKP Pak nah ini dia bertanya gitu dari Pak Ahmad Syafi'i Pak Ismail oke siap 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 berarti Pak Ahmad Syafi'i bertanya tentang materi materinya apakah jurusan OTKP itu ada di rumah belajar baik baik terima kasih Ibu mutia pertanyaan dari Pak Ahmad Syafi'i jadi tadi menyambung dengan pertanyaan dari Ibu Retno yang pertama tadi betul jadi untuk jurusan vokasi jadi memang mohon maaf Bapak Ibu ya jadi memang masih perlu penambahan konten lagi Bapak Ibu sejalan dengan ruk pembentukan rumah belajar sendiri dimana rumah belajar itu adalah dari guru oleh guru dan untuk guru jadi disini bus datin yang punya bus ekonomi itu sangat terbuka lebar Bapak Ibu jadi monggo Bapak Ibu yang memiliki konten-konten bisa di upload ya Bapak Ibu ya jadi bus datin disini sangat terbuka lebar untuk makan konten Bapak Ibu seperti itu Bu mutia jadi Bapak Ibu silahkan di di apa untuk SMK iya betul betul kompetensi karyanya kan sangat beragam betul 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 banyak menunjukkan karyanya mungkin bisa dikirim nanti iya betul 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 Sinta ini mencoba membuka webnya ini yang besar tapi masih gagal terus minta bantuan Pak caranya baik 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 siap siap kemudian ada dua Pak Sinta ini yang pertama tentang caranya karena dia udah beragal yang kedua kita mendapatkan berusaha jadi mungkin keluar dari kalau misalnya Pak 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 selamat bu selamat ini sudah dapat dua-dua tablet ya ini nanti kami bisa berkenan untuk mencimu ya siap itu satu sisma dapatnya 2 juta Pak dari sisma saya 1,2 berapa gitu karena siswa 600-an nah itu ibu patut bersyukur ya jadi tidak semua sekolah bisa seperti sekolah ibu karena sekolahnya juga tidak dapat buat asim-asim terboskinerja iya betul biasa iya bu jadi saya ucapkan selamat juga bu ya jadi ini bisa bermanfaat untuk pertanyaan yang bos kinerja itu ya iya oke baik untuk bos kinerja mungkin bukan tarahnya kami ibu mudia jadi menurut betul kami juga menjawabnya sana jadi yang mungkin yang dapat kami kemulakan menurut informasi yang kami terima bahasanya itu bus dadin atau bus tepok itu apa namanya juga memperkenekatannya itu bukan dari ini kok jadi ada dari lembaga lain kalau ibu lembaga yang mengutusin tentang ketekut-ketelan hadiah ibu mudia yang kalau saya perpanjir lagi tetekut salah jadi limon kalau ibu ya bener-bener kami mohon maaf sekali lagi yang dijawab yang dijawab yang ini pak yang mana bu mencoba membuka web dan daftar tapi masih gagal terus oke oke siap siap terima kasih bu bu dan dengan bapak ibu yang lain jadi memang ini masih dalam tahap progres penyempurnaan web ketampilan yang baru lagi jadi jadi di mana kami juga sempat ngelola-ngelola dengan orang-orang jawab memut belajar ya bapak ibu ya jadi memang disini kami mohon doanya dan juga mohon kesabarannya ke bapak ibu jika mungkin dalam waktu dekat ini terjadi kedala dalam proses menerang setakat jadi memang itu bukan sesuatu tidak sengaja bapak ibu ya jadi memang pusat latin disini dalam bidang tim ID itu sedang berusaha untuk me-launching bapak ibu ya untuk konten juga tampilan yang baru jadi mungkin efeknya seperti itu Bumudia memang tidak ada apa namanya bukan karena memang rusak atau bagaimana bukan Bumudia ya karena memang tim dari pusat tim disini sedang mengupayakan secepatnya Bumudia untuk proses penyempurnaan itu tadi akan bisa di segera di-launching itu Bumudia jadi kami juga mohon maaf ya ibu ya atau setidak nyamanan yang dikasih sama Bapak ibu jadi itu mungkin Bu Sintah jadi Bu Sintah ini terus melakukan progres untuk perbaikan dari segi tampilan koneksinya jadi penyempurnaannya adalah penyempurnaannya adalah penyempurnaan ini juga untuk siapa Bumudia yang untuk Bapak ibu semua jadi kami harapkan jadi mohon dengan sabar ya Bumudia jadi misalkan ini kok karena saya jadi ini belum masalah jadi memang ini untuk Bapak ibu semua agar lebih sempurna dan juga atau memakai email baru Bapak ibu ya atau mungkin memakai email baru yang tidak sama dengan daftar sebelumnya ini ada alternatif yang lain Bapak ibu ya saya dengar oleh Bang Mokal ini ya jadi memang butuh email yang berus mungkin bisa dicoba ya Bapak ibu ya ya mungkin di itu Bu Sintah bisa dicoba dengan email yang baru ya memang di pusat di pusat ini juga ada problem jadi bukan pusat silahkan dicoba terus Bu mungkin kita interaktif yang sudah angkat tangan nanti kalau kita persilah dia tak 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 kakil ya silahkan terima kasih iya ini beliau oh iya iya halo 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 juga salam mas salam juga terima kasih ini pak saya jadi paham di sikit-sikit iya 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 tadi kan aku nak jadi apakah kalau misalnya kita tidak tahu webnya itu yang di share di grup ini WA itu bisa orang lain bisa bukan gak nih nanti pak itu untuk web rumah belajar ya pak iya rumah belajar teman-teman coba yang ini yang lagi live ini oh yang lagi live sekarang di video ini pak ya iya terus masuk melalui web page bapak dengan berhubung iya iya masih ada waktu banyak bapak jadi mungkin ada yang belum gabung bisa jatuhi bapak iya kalau di YouTube tetap buahnya rumah belajar ya pak iya iya betul terima kasih pak cojo terima kasih pak siap siap terima kasih pak ibu desi ibu desi ya ibu desi ibu desi ini ku senendari silahkan desi silahkan desi selamat menikmati 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 dari selamat menikmati pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Cuma saran aja Karena saya juga penerima Bos Kinerja Saran aja mungkin Dibikin duduk di teletap Sehingga kalau ada masalah kita bisa share disitu Untuk rumah belajar Baik-baik Siap pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Ini luar biasa Masukkan dasarnya Anak Pak Iqbal Sudah mulai tadi Pak Iqbal Pak Iqbal Mungkin saya kena nabinya Pak Sikarto Ini bisa-bisa baik Pak Ahmad Bisa nanti grupnya yang mendapatkan Bos Kinerja Saya juga bisa dimasukkan Pak Karena kita bisa berdua Ini sudah ada grup sebenarnya Grup telegram besar Isinya 1.700 Bapak Ibu guru jatim Dan luar jatim juga Jadi ini bisa didikan Sangat Eh Kok pilihkan linknya telegram Ini mungkin Pak Sikarto Bu Kemudian bisa join Iya Pak Siap pak Pak Iqbal Sama-sama Selamat malam Pak Iqbal Assalamualaikum Salam Pak Iqbal Moga silahkan Kalau mau pertanyaan Assalamualaikum 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 Pak Iqbal Pak Iqbal Siap-siap Pak Monggo Assalamualaikum Assalamualaikum Saya dari Aceh Jadi Halo Halo Ini Suara-suara 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 Di layarnya Mikrofonnya Ini Oke Saya Ingin bertanya Tentang Di rumah belajar Ini kan sebenarnya udah lama Pak ya Iya betul Pak Iya betul Pak Iya betul Pak Iqbal Pak Iqbal Pak Iqbal Selamat malam Pak Iqbal Selamat malam Pak Iqbal Selamat malam Pak Iqbal Terima kasih Terima kasih Pada Ibu Terima kasih juga Pada Pak Rahmat FNI Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Rina Ningsi Terkenalkan dari Kota Losmawai Provinsi Aceh Saya saat ini mengajar Di TK Al-Firdaus Kota Losmawai Saya sudah bergabung Di rumah belajar Sudah Sudah Sebelumnya Saya seringnya membuka Anggun Anggun Kemudian saya pernah melihat Ada rumah belajar juga disitu Saya coba-coba Mungkin saat itu masih Masa Apa ya Percobaan ya Pak Iqbal Karena belum Belum ada Perkenalan Khusus Tentang rumah belajar Setelah saya ikuti Program M.O.O.C Saya disitu Lebih Lebih apa ya Lebih percaya Kalau rumah belajar ini Memang Bagus sekali Untuk Anak-anak Baik dari mulai Usia paut Saya lihat disitu ada Dan Sampai SMK juga ada ya Pak ya Lebih kurang seperti itu Yang saya Lihat informasi Saya lihat Dan saya baca Informasi tersebut Memang saya Mencari-cari tahu Dan saya juga Sudah bergabung Di grup telegram Juga sudah Di kelas maya Di telegram Juga sudah Di facebook Juga saya ada Juga bergabung Rumah belajar Saya mencari-cari tahu Nah sekarang Yang jadi pertanyaan saya Bagaimana caranya Kita untuk Memperkenalkan Rumah belajar ini Di Di Jenjang Paut Baik TK Baik TK Ataupun KB Gitu ya Pak Karena Begini Guru Semua Pencari ini memang Dituntut untuk Bisa menggunakan IT Tetapi masih Banyak juga Guru yang belum Menyadari Karena sebagian Karena sebagian guru Mengatakan Ya iyalah Kalau memang Yang pintar Ya pintar Kalau Dia punya laptop Katanya Kalau Kalau yang tidak Gimana Tapi sebenarnya Tidak harus melalui laptop Dari Android juga bisa Digunakan Dari Android juga bisa Digunakan Sementara Kalau Menurut saya Kenapa Selfie-selfie bisa Mencari umur Tidak bisa Gitu ya Saya Terang aja Seperti itu Karena kita pendidikan Sekarang memang Kompetensi kita kan Yang ditutup Seperti itu ya Jadi Sebenarnya pas Menentok kita Tidak ada Materi yang ingin Kita Kita dapatkan Berikan Kepada anak Transfer Kepada anak Sebenarnya Dari rumah belajar Sementara belajar ini Banyak Yang bisa kita Kita download Bisa ya Pertama Awal saya Di Anggun itu Saya ada yang Memang belum banyak Di Anggun itu Belum banyak Program-programnya Tapi Setelah saya Di rumah belajar Alhamdulillah Ini cukup banyak Nah Cuman Saat ini Di kota Loksemawe Khususnya Kota Loksemawe Yang baru Baru Khusus Paul itu Bukan saya Dilerang Saya membanggakan diri Saya Bisa Cuman Saya mencari Tahu Kalau dilihat Dari Studi saya Tidak Ya Tak akan jauh Karena saya Tak jadi menghukum Tapi saya Menenang Dengan dunia Anak Dan pendidikan Karena Awal dasar Pondamin pertama Adalah di Paut Jadi bagaimana Sekarang caranya Kita menyadarkan Teman-teman kita Dulu Khususnya untuk Sejak Paut TKKB Dan juga Membuka Makasih Pengolaknya Yayasannya Untuk bisa Menendorong Gurunya Pendidiknya Itu bagaimana Pak mohon Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Dan seorang Anak Untuk tumbuh Di jenjang Paut Ya ibu ya Ya benar Pengalaman saya Ibu sudah melihat Fenomena yang Ibu rasa Tidak jauh berbeda Jadi memang Kalau kita Selingkan Tentang Pembuatan Media Mungkin yang Paling Kami rasa Jujur ya ibu ya Dalam Keterlatenan Kalau orang jawa Itu artinya Ketetekunan Mungkin kami Dalam Kesahabatan Itu mungkin Pada Gurur-gurur Jenjang Paut Karena memang Mungkin Lebih Sedikit Penggunaan Media Karena memang Dari teori Pengembangan Anak Saat Saat Yang Konkret Jadi Saat Yang Konkret Penggunaan Media Juga Memang Kalau saya Berhadisi Mengatakan Tidak Bisa Dipaksakan Ya ibu ya Karena Anak Jenjang TK Kalau Mereka Diajak Media Karena Memang Mereka Disalah Gerizanya Adalah Konkret Seperti Itu Tapi Kalau Sistemnya Apalagi Mas Menteri Sudah Menggulingkan Apa Namanya Pembelajaran 4.0 Jadi Mau Tidak Mau Ya Kita Harus Juga Ikut Ya Yang Dapat Kami Seling Itu Mulai Dari Kecil Saja Ya Jadi Di Sini Rumah Belajar Sudah Ada Sumber Belajar Jadi Saya Mau Izin Untuk Menyeringkan Ini Bia Ya Sini Bapak Sumber Sumber Belajar Seperti Sudah Memang Mampir Aplikasi Rumah Belajar Terdapat Di Play Store Oh Alhamdulillah Terima kasih Ibu Ya Ada Bapak Ibu Guru Yang Masih Stay Sama Rumah Belajar Itu Gimana jadi apa yang kami usahakan kepada bapak ibu guru itu meskipun sedikit itu kami senang sekali ibu apalagi di jejang TK itu memang tidak mudah ya ibu ya kalau kami di lapangan jadi seperti ini ibu ya di sumber belajar ya jadi ini masih berubah ibu masih berubah audio ya ibu ya tapi kemarin itu ibu ya kalau ada bu Eva yang juga sekarang aktif ini juga guru paut atau TK itu juga sudah bisa membuat media dan menang untuk pembelajaran membuat benar-benar ajar berbasis TK itu ibu jadi kemungkinan itu bisa ibu seri-seri dengan bu Eva itu bagaimana membuat karena namanya media pembelajaran dan saya ingin Bu Liza ini amunisi untuk membuat media ini sangat besar nih kalau saya jadi ini Karena sudah malam gua agak nganggur terus abis illustrates kita ikut semua belajar , saya yakin masih yang usia lebih dari saya nih wasti tapi gue nggak bisa panggur biasa aja pak kalau di udah udah 25 tahun mungkin juga saya belajar dari dari saya mata kecil mungkin itu banyak apa ya dari keluarga mungkin menganggap saya itu terlalu ini ya biasalah kalau anak yang tua itu terkadang ada yang yang maju-maju banget yang mundur-mundur-mundur gitu jadi saya anak yang tua memang di bandingan-bandingan beberapa saudara saya saya memang mundur tapi begitu kuliah saya merantau mengikuti suami alhamdulillah terbuka terbuka pikiran saya kenapa sih saya nggak bisa mereka bisa gitu jadi saya berusaha-busaha mulai dari tahun 2009 mohon maaf enggak apa-apa ini salah satu media kita untuk saling sharing terhadap pendidikan insyaallah enggak apa-apa Bu karena kenapa saya ingin maju karena yang selama ini saya dengar selalu dari masyarakat itu apa sih ya enaknya jadi buluteka cuma taunya nyanyi baca doa kendi baca doa semoopkan element terbatang ada yang mungkin selama ini kita tidak dapatkan di rumah seperti itu kita mau mengikuti sepatu, kita pakai Sepatu sendiri tapi kalau di rumah deh kita pakai Sepatu aja nggak bisa itu itu kan dari orang tua kita tapi begitu kita sedalam bidang pendidikan paus, kita mengejarkan coba ambil dulu sepatunya, duduk dulu kemudian membuka ada lidahnya, coba dikeluarkan diulurkan keluar, masukkan kayinya jadi kan dengan tahap per tahap anak bisa makin akhirnya karakter itu kan munculnya dari paus dulu ya, betul mana sih saya terus berbaca terus bagaimana sih guru TK ini sama seperti guru jenjang-jenjang lalu kita merasa jadi ini memang saya tidak bisa dan saya tidak pengukili apa yang ibu kata-kata saya sangat setuju ya, karena memang fondasinya seorang anak itu malah di guru jenjang paus dengan TK lho bu, saya itu betul saya itu benar-benar betul bu jadi, terkadang orang hanya melihat hanya bisa nyanyi hanya bisa untuk apa namanya merawat anak saat di sekolah malah saya sih tidak mendapat saya sebenarnya berdapat dengan ibu insya Allah jadi, jalannya ibu mendapat keberkahan akhirat insya Allah Alhamdulillah mohon parah, sedikit lagi itu masalah yang RTP ya kalau untuk PAUD itu bagaimana ya yang satu lembar itu eh, satu halaman ya oh iya, iya ibu siap-siap ibu, menggunakan penjaraan karena menurut dalam ini kita kalau RTP juga kita sesuai halaman aja karena kalau narasi kita mengundari ibu sudah sih, ya kan cuman kalau kita sudah ada KKM dan tidak ada penilaian dengan angka gitu baik-baik ibu, betul-betul ibu karena mas Menteri yang luar biasa itu kan memujukkan RTP satu lembar memang kalau secara cukup 18 kan ada beberapa sekolah yang masih menggunakan perlumat ikut tahun 2016 itu ya tentang apa dengan RTP jadi memang saya berusaha mengikuti dari SKPD saja ibu misalkan sekolah ibu masih menggunakan RTP yang dirasa standarnya itu tidak satu lembar ya bukan RTP sendiri jejang-jejang di dikdas itu kan satu apa namanya KAB itu kan bisa sampai berpuluh-puluh halaman ibu isinya kan ada tematik bahasa isinya, matematika seperti itu dan mungkin nanti bisa ibu gimana ibu kan permen ikut untuk kalau itu kan berbeza pak permen itu kan ada 146 tentang kurung taut dan 137 tentang standar untuk taut jadi apakah itu masih terguna atau bagaimana apakah ada perubahan lain seperti itu ibu sejauh informasi yang saya ketahui masih belum ada ini ibu yang 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 lama dulu kalau berdasarkan apa peraturan pendidangan yang dalam ini jadi mohon maaf jika saya menyelamatkan ada yang yang kurang ini di maksudnya bisa untuk di temen-temen setelah saya karena mungkin minggu depan saya ada pertemuan dengan di GTKI organisasi kalau saya masih menjadi pemurusan ketua di Jadi saya sering memberikan masukan informasi kepada teman-teman Jadi agar mereka lebih jelas gitu Jadi memang gini Bu, memang di jadwal SMK saya sendiri ya Bu ya Di sekolah saya kan serik juga ya Bu ya Kan masih menggunakan yang terhormat itu lama Jadi mas Menteri itu sudah memberikan wacana lonceng sekolah Saya hanya berpatutkan ini untuk berinovasi Kita tidak perlu menunggu teman lain atau rekan lain Kita perlu sendiri kalau saya sendiri seperti itu Ya Bu yang beri badi loh Ya Bu, ibu tidak apa-apa sih Kalau saya sendiri, saya boleh seperti itu Di lingkungan ini ada saya juga buat rekoretan ini Bu RTPP satu lembar Coba tahu bisa dijadikan referensi Sudah saya doang banget Bapak Siap, terima kasih Bu Sesuai instruksi Pak Menteri kan berinovasi Jangan menunggu instruksi Bu Lakukan mesti hal-hal kecil Ya sudah lah Bu Semangat ya Terima kasih Bu Rida Terima kasih Bu Rida dan TK itu pahalannya lebih besar daripada kita Betul, 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 betul Akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 7 menit Pak Iya Tinggal 6 menit Tapi masih banyak pertanyaan Mungkin bisa agak kita persingkat Ini ada dari Pak Ajar dari Tuntang Pak Jauh-jauh semua Ternyata terimakasin LVBS Sudah sampai ke Indonesia iya iya jadi jarak dan waktu sudah tidak ada ini dia punya baratasnya ya ibu betul ini kini pak wajar bertanya apakah sudah bisa upload video via android pak mungkin ada di persiksa saja pak Ahmad ya bisa tiga dan ada satu yang enggak ada satu yang dulu kita jawab tadi oh enggak pak Ahmad siap-siap terima kasih pemutihah dengan bapak ibania dari botol ya ibu Jadi pertanyaannya apakah sudah bisa mengupload video dari Android Maksudnya ini dari device Android atau bagaimana ibu ya Atau mungkin pertanyaannya untuk versi Android mungkin ya ibu ya Jadi kalau memang untuk versi Android itu sudah bisa bapak ibu ya Jadi tinggal membuka saja nanti webnya sebuah belajar Kalau untuk mengupload kami menyarankan bapak ibu ya Mengupload melalui laptop bapak ibu atau PC Jadi agar lebih terjaga kesatbilan dan juga apa namanya Koneksi internet datanya itu bapak ibu ya Jadi kan nanti bisa lebih maksimal lagi kalau itu yang dapat kami menyarankan bapak ibu ya Ya mungkin itu pak wajar Kemudian kita lanjutkan lagi karena waktunya sudah Oke Ini pati dari pati Selamat datang Selamat datang Selamat datang Beliau bertanya Kalau boleh tahu rumah belajar berbayar apa tidak Kontennya apa saja Dan ditujukan untuk jenjang apa saja Ini beliau terlambat pak Oh iya siap 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 ibu Jadi terima kasih bapak ibu yang baru bergabung Jadi dapat ditekaskan lagi Gratis Jadi tidak berbayar ya bapak ibu ya Jadi rumah belajar ini Sengaja memang dibentuk oleh Pusat Kom Yang sekarang Pusat Kom Ini spesial untuk bapak ibu dimanapun Kapanpun dan dengan siapapun nanti bisa belajar Jadi gratis bapak ibu Jadi emang-emang Saya lagi bapak ibu ya Kalau tidak dimanfaatkan ini emang-emang banget Jadi saya pribadi Sebelum ini waktunya habis Sekali lagi saya mengajak bapak ibu semua Yang belum ngetar mau belajar Ayo bapak ibu Silahkan menunjukkan portal pembelajaran di Dengan harapan ketika sudah terkenal Maka akan sayang bapak ibu ya Dan ketika sayang Diharapkan bisa setia sampai kapanpun Itu mungkin Iya ini juga ada Ini keluarga seluruh bapak ibu ya Ada hadir juga Pak Indri Awan ini Jadi penang jawab dari rumah belajar Ini sudah ikut hadir juga bapak ibu ya Dari Jakarta Iya di luarga Sama-sama Pak Indri Awan ini Begitu speedlessnya ini bapak ibu ya Mudah-mudahan di kemalam ini Luar biasa Terima kasih bapak ibu Yang lain juga Yang pastinya Bisa mungkin menghabiskan Jumat malamnya ini Dengan kegiatan bersama keluarga Atau apa Tapi sampai 2 jam Masih bertahan Terima kasih bapak ibu Yang luar biasa Saya mohon maaf Jika mungkin masih ada kekurangan Yang belum berjaya Dalam menyampaikan Alakata Ya luar biasa sekali Hai ini kasihnya Pak Siharto Selamat malam Pak Siharto Selamat malam Pak Siharto Saya bisa dibantu Pak Yadi Atau Pak Yadi Selamat malam Selamat malam Terima kasih Pak Selamat Iya Pak Sediato Selamat malam Barusan saya masuk Daftar di rumah belajar Tapi mohon maaf kok Saya mau cinta Bagaimana maksudnya Apa-apa perlu ada poten khusus Oke Siap Terima kasih Pak Sediato Waalaikumsalam Saya izin menjawabnya pemutian ya Iya Pak Tempat Jadi Begini ini pemutian dengan Pak Sediato Jadi sama menyambung Pertanyaan yang tadi terkait Keringatannya login itu ya Jadi yang pertama Yang saya ingin sampaikan Jadi memang sampai saat ini Pujatin yang diperlukan kami ini Sedang penyempuran Untuk meloncing Kamping dan koning yang lebih baik lagi Ya jadi kami mohon maaf Sedikit terjadi ketidaknyamanan Dalam proses log ini Bapak Ibu Jadi Semua penyempat ini Tidak lebih dan bukan tidak kurang Hanya untuk Bapak Ibu semua Jadi sekali lagi kami mohon maaf Karena ketidaknyamanan ini Nah insya Allah dalam terdekat Semua akan membalik Bapak Ibu ya Untuk proses log ini Dan proses-proses yang lain Dan artinya ini Bapak Ibu Pak Sediato Bisa menggunakan Mungkin ini Bapak Akun yang lain Kalau misalkan yang tadi Tidak bisa Mungkin Mungkin Bapak membuat akun gimana yang lain ya Pak Ye Coba lagi Di situ ada 3 pilihan Ada Facebook Rumah belajar Sama Google Itu yang mana Pak? Lebih ke Google-nya Pak Lebih ke Google-nya ya Pak Lebih ke Google-nya ya Pak Ini karena masih punya teman-teman itu mungkin ya Iya betul Ini karena penyempurnaan Pak Demi Bapak Ibu dulu semuanya Sekali lagi mohon maaf Pak Sediato ya Terima kasih Pak Terima kasih Assalamualaikum Pak Sediato Waalaikumsalam Warahmatullo Pak Sediato Nah luar biasa Ini kan penjelasan dari Pak Ahmat Pak Sediato Kemudian kita selanjutnya Ada dari Lampung Pak Ya luar biasa Ada dari Lampung Pak Ini Lampung Ibu Siti Afifatun Dari Lampung Sarapa Iya mohon maaf Ibu Siti Siti Sanya Oh ini Pak Oh ini Pak Dari Ibu Efi Pak Dari Ibu Efi Ibu Ibu Afifatun ini Siapa Japa Oh siapa Oh siapa Dan Ibu Efi Ini beliau bertanya tentang Ibu Efi Ibu Efi Ibu Efi Ibu Efi bertanya apakah ada perbedaan Fasilitas antara yang punya akun Atau tidak di portal rumah belajar Oh kemarah Oke Ibu Efi Ibu Efi Ibu Efi Jadi, jika mempunyai akun, nanti memudahkan elemen proses untuk mengupload konten dan mengunduh. Begitu, Bu Mukiya. Tapi itu tidak semua, Bu Mukiya. Karena ada beberapa fitur tanpa tanpa akun juga sudah bisa mengunduh. Janganlah jadi sumber belajar, Bu Mukiya. Jadi, tanpa akun itu sudah bisa mengunduh. Jadi, yang butuh akun itu misalkan seperti Bank Soal. Jadi, kan harus punya akun, untuk kita upload konten. Gitu, Bu Mukiya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi, oleh Maya juga kan langsung bisa dihuru, ya, Bu, ya? Ya, Pak. Seperti itu. Jadi, mungkin tidak perlu lukah waduh, Pak Ibu. Jadi, misalkan memang sekarang, Pak Ibu punya burunan, kita tidak bisa login. Masih ada fitur-fitur yang tanpa akun bisa mengakses dulu, Pak. Kemudian, ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, mungkin. Sebenarnya, yang di chat room, sudah, Pak, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Guru, terima kasih, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mohon maaf jika masih dapat keputaran, Bapak Ibu, ya. Karena saya manusia tempatnya salah. Sebenarnya, saya terselit kilaf. Nah, itu semua di luar kesedaran saya, Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, mohon maaf. Ya, saya kembali kemudian, Git. Oke, Pak, Alhamdulillah, terasa waktu sedang menunjukkan pukul 19.16. Dan, antresiasmu dari partisipasi yang ikut di acara kita luar biasa. Luar biasa, Bu. Mungkin materi dari Pak Rahmat juga sangat luar biasa. Paling yang kita ambil, semoga apa yang disampaikan Bio bermanfaat. Bagi kita dan juga bagi Pak Rahmat, utama untuk memajukan anak-anak bangsa semuanya. Amin, amin. Mungkin dari saya, ajak dulu ini memberi-peri menyayat rasa. Terpukah sadar, kembali dalam penyata. Asik. Jangan kata, bukan alasan utama, guru berkarya lebih terpukau. Luar biasa. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya, kepada Tehumi, Pak Haryadi, Bu Eva, khususnya juga Pak Rahmat. Saya juga mohon maaf. Beri saya, saya beri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rahmat. Halo. Sampai jumpa. Lain kali ini masa lima juga gak apa-apa pak Oh Sebenarnya hebat-hebat pak Mariah Tapi nanti pak mau ngapain Jika masih banyak kekurangan Terbiasa gak? Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Semua teman-teman yang bergabung hari ini Alhamdulillah cukup banyak 93 tadi makin Ini karena Ini guru teka yang jos Ini saya lihat ikut di kampung grupnya Apa ya? Grupnya duduk akan mau belajar juga ya Pak Ahmad ya? Iya ini Iya dong Silahkan Ini saya kemarin gak ikut Tapi saya mau belajar Gitu Gak apa-apa Eh nonin ini tutup lagi ya Iya Ya pasti Terima kasih Ya juga pak Mau pamit dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lalu Iya Sampai jumpa lalu Oke Terima kasih pak Terima kasih pak Assalamualaikum 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 Berapa kelas pak 12 bu Enggak berapa kelas Semua tapi Terima kasih 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 Terima kasih